Kami dari D-O-2-6-7 Ya, saya Fergie sebagai vokal dan gitar Saya Ryo sebagai drum Gua asa atau gepeng main gitar Gua Arey sebagai bass Awandor Sebagai band sebelumnya tuh Kami, saya, sama Ryo ini Dari SMP udah bikin band ya? SMP pas kelas 3 ya? Iya, kelas 3 Ada acara buat pensi Jadi sebenernya dia tuh Contact gua pas Mau pensi tuh Lewat temen gua Jadi nanyain Dia tuh, eh di kelas lu ada yang bisa main drum ga? Terus Temen gua Nyaranin gua ke dia Eh gimana sih? Gitu ya pokoknya ya Gua usah temen SMP lu Dan Sebelum Oke itu tuh bertiga Ada salah satu dari temen kami juga Itu Ervan Dan Dari SMP ke SMA Kita kadang ya main di acara Yang ada di sekolahan aja sih biasanya Di pensi-pensi aja Pensi-pensi sekolah Ya pas udah lulus SMA tuh Sempet lost kontak kita ya? Iya sempet lost kontak Nggak lost kontak tuh dalam artian Nggak nge-ban lagi lah Nggak nge-ban lagi Nggak ngelanjutin Subuk masing-masing lah Subuk masing-masing Dan kuliah Lalu waktu itu Pas tahun baru ya? Pas awal tahun kemarin ya? Enggak, pas bulan-bulan Februari apa-apa gitu Lu tuh ngontak gua Oh iya iya Ngontak gua, terus Dimana katanya kan Gue bilang udah di kerawang Terus eh Ini yuk Nge-jam yuk katanya Nge-jam Biasa Katanya bosen Kelar, ini kan kelar sudah kan Pengen nge-ban katanya dia Terus ngontak gua Terbentuk lah Waktu itu Ya masih bertiga ya Sama Waktu itu ya masih bertiga Belum ada Asah sama Arei Dan Waktu pas latihan juga Udah Ya Gua sendiri sih Udah Sebelumnya tuh Ada materi lagu lah Ada beberapa Yang emang PT juga kan Di rumah ngapain Udah deh Kita nyoba-nyobain dulu ya Sebelumnya Udah nyobain gitu Kebetulan Gua sama Arei ini SMP-nya SMP-nya Sekelas Kemudian udah sekelas Duduknya bareng Bareng terus lah Emang Dari SMP bareng Ya saya ajak lah Arei ini buat Ayo ikut isi bas Udah itu 4 Bentuk buah Rio Arei Sama Ervan itu Dan Kebetulan Ervan ini Ya dia Mau fokus Untuk Karir lah Berkarir Fokus karir Jadi Ngebandnya Ngebandnya Enggak Nah Terus Abis itu kan Kosong tuh kan Gitar satu lagi Kebetulan juga Gue kan Ada band Lucu-lucuan lah Sebutnya band Lucu-lucuan Bareng sama anak-anak Ini SMA Nah Ada gitaris gue Kata gue Gue tawarin kan Ini gue ada gitaris nih Bain jago Eh Jangan Berendah gitu Pak Pokok banget Pokok aja gitu kan Ada gitaris lu Ban jago Gepeng ini Gue ajak Disitu lah Disitu Sebelumnya Sebelum Gepeng masuk Juga Ada Sebelumnya kita udah nge-release ya Nge-release single itu Nge-release single itu sama Ervan Sama Ervan Ervan Ya Gini karir Fokus karir Ngisi kekosongan Masuk Gepeng Terus ya Itu sih awal mulanya emang terbentuk Formasi 4 ini Formasi 4 Formasi 4 Sebetulnya juga Itu kayak Keluar dari Apa ya Kepikiran aja gitu Gak so aja aja Gak so aja aja Soalnya bingung Mau ngasih nama band apa Banyak ya Banyak Kita sampai nge-zoom ya Iya sampai nge-zoom Asli sampai nge-zoom Karena waktu sebelum mau nge-apply Sebelum nge-release single yang itu kan Takut Namanya belum ada Takutnya Kata dari pihak distributornya itu bilang Kalau Jangan pake Apa sih kalimat Katade ya Katade sama Angka Jangan digabung Tapi Waktu ya Ngeliat Ada lah ya Ada Ada di 1975 Ah itu Ngeliat situ Itu bisa ya udahlah Coba selagi itu di-apply Coba cari nama dulu deh Sebenernya tuh Iya Sambil-sambil nyari nama itu tuh Sebenernya ya Ah udah ini aja dulu dah Ini O267 aja dulu Namanya juga Kalau Kalau misalkan gak tembus gitu Gak bisa gitu Baru dicari lagi nama yang lain Tapi ternyata tembus Jadi yaudah Maka aja deh Ya Dibilang keren juga Enggak ya Bilang gak keren juga keren ya Kalo di Kalo di Inggrisin Di Inggrisin Kalo di Inggrisin Pokoknya semua yang di Inggrisin keren aja Iya Nah Bapak Pergi Kalo saya kan sudah jelas pop-punk Sebenernya ya Sebenernya saya tuh pop-punk generinya guys Pop-punk metal Kalo dari masing-masing sih Punya referensinya sendiri-sendiri ya Hmm Kalo untuk band juga Ehm Itu tuh Lebih ke British pop Britpop Ya lebih ke Britpop 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 indie Alternative rock Kita mau Mau Apa namanya Ngebawa si band kita tuh Alirannya mau ke Britpop gitu Indie rock Indie rock Indie rock Britpop gitu Yang apapun itulah yang Keluar dari Nanti Dari speaker Dari speaker Tuh Nah Itu kan emang lagunya Sebelumnya juga Ehm Buat lagu itu tuh Bareng sama Ervan tadi Nah setelah Ervan keluar kan Jadi Ehm Buat lagunya Gak ada gitarisnya Jadi Jadi Bagaimana 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 jadi Inspirasinya Dari balik lagi Dari tadi Untuk kata Diksi healthy dentalnya itu Saya 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 dapat dari Ada brosur Kebetulan kan Di Saya di Trisakti itu ada Fakultas Kedokteran Gigi Yang suka Ngebagi Yang nyari Pasien Lagi brosur Nyebarin Lalu Melihatlah Kalimat healthy dental itu Kebetulan ya Langsung Keluar pikiran Kayaknya Bagus nih Kalau dibikin lirik Kalau dibikin Apa ya Dibikin lagu Nyarilah di Ya apa namanya Spotify Youtube Dan sebagainya Oh belum ada Yang Nginiin judul Oke lah Saya pulang Ya Sambil di jalan Vibing the Trip Sambil nyetel lagu Sambil memikirkan Kata Healthy Dental juga Dibikin lagu ini Cocoknya gimana ya Udah gitu Pulang Nyampe Langsung Saya ngambil gitar Kenjreng Kenjreng Kebetulan Saat itu masih ada Masih musiknya aja Musiknya dulu Musiknya dulu Udah kayak gitu Langsung masuk Ke ini ya Kita ya Sebelum ada lirik Yang studio Oh Langsung main-main dulu Bikin Bikin musiknya dulu Iya Masih musiknya dulu Sebenernya juga agak kaget ya Pas kita masuk Gue kaget sih Gue kaget Tiba-tiba kan Ayo bikin lagu Anjir Gue sih nggak Dapet WA Shams dulu Maksudnya kan Keren mau Mau cover-cover lagu biasa Tiba-tiba masuk Studio Ayo kita buat lagu Udah Udah kayak gitu Udah Udah Langsung Ya lagunya Gini nih Pokoknya musiknya kayak gini ya Ntar liriknya Gue coba ini dulu lah Iya Gue coba cari dulu Cari dulu Karena Masih Belum Dapet Feels Untuk bikin liriknya Itu kan Kalau Gue pribadi sih Kalau Bikin musik sama lirik itu Sesuai mood ya Sesuai mood Kadang misalkan Lagi Sendiri Atau lagi Ulang dari keramaian Ke rumah Bikin musik Kalau Liriknya sendiri itu Lebih ke Tentang Mengagumi seseorang Yang Istilahnya sudah lama Di dalam Hidup Dan Apa ya Dan ingin Terus Dilingin terus Bareng-bareng lah Kalau Ini nyama Intinya mah lagu tentang cinta Ini nyama lagu tentang cinta Ini nyama lagu tentang cinta Intinya Apa lingkup besarnya ya Garis besarnya Garis besarnya Tentang cinta Sama dokter gigi Sama Tau lah Tau kan Ini Sebenarnya Menurut gue mah Media sosial sangat-sangat Berpengaruh Memangnya Emang Era digital mau gak mau kita harus ngikutin media nih, harus promosi, iklan, segala macem mau gak mau media sosial harus aktif, penting emang peran sosial media itu kenceng banget sekarang makanya buat T0267 emang sekarang masih di sosial media, di instagram lah tepatnya untuk promosi-promosi lagu dan lainnya ya sangat, ya bahkan bukan 80% lagi mungkin ya, 100% iya hampir-hampir 100% sekarang karena ya kami sendiri juga kan tanda kutip band indie ya belum ya belum ada label dan promosinya juga ya masih tetep 100% menggunakan sosial media itu sendiri apalagi jaman sekarang instagram yang sangat-sangat muda ya tetepnya semua orang punya instagram gitu ya punya instagram dan ya gitu, gampang gampang kayak pake koran gitu kalo gak di reklame itu ya, di baliho kalo gak di, apa yang tvtron ya tvtron sebenernya mau itu cuma gak tau harus konteknya kemana iya sama uangnya juga gak ada ya emang awalnya pake nama 0267 tuh emang mau memperkenalkan ke, mana ya pokoknya mau memperkenalkan Karawang lah bahwa di Karawang tuh ada loh Ben yang alirannya gak cuma metal atau kopang gitu kan emang karawang setau gua kan kebanyakan kopang kalo gak metal kan si genre nya itu nah jadi pengen kenalin aja karawang juga ada loh yang genre musiknya selain popang sama metal ya baik lagi itu juga nama dari kita 0267 itu kayak ya identitas kita dari asalnya dari Karawang karna semua asli Karawang asli Karawang ya terus dibanding dari segi angkanya juga unik sih ya kayak ya mau terserah sih orang-orang mau ngomong 0267 penyebutannya terserah rasa jangan kebalik iya di O2 0267 paking 7 pake pakingnya paking boleh bebas itu biar kayak kan britis banget kan kalo pake paking paking gitu apalagi yang kemaren kan ya band angka juga sama sempat kontroversi makanya saya rada khawatir ini mau kalah sama bass ini normal normal ya sambil kita memperkenalkan musik dari kami ya sambil juga memperkenalkan apa itu ya biar orang-orang pada kepo ini kalau 0267 apaan sih apaan sih kan tadi cari tau cari tau karawang ini nomor karawang berarti ini band dari karawang iya gitu sih lebih identik lebih melekat ya dunia musiknya lah menurut gue menurut gue mah rame nya anak muda karawang senengnya ya gue liat koplo sih ya iya sekarang lagi banyak ya koplo lagu-lagu galau jawa iya eh jangan rasis kan bener jo kok gue dari mana berbahasa jawa industri nya kalo menurut gue masih sepi jadi buat pasar musik karawang terutama kita di auto bermain di genre rock genre rock menurut gue segmented banget gitu buat di karawang lagi muda-mudinya nih gak begitu seneng menurut gue ya kurang masuk lah cuman ya kalo gue sih bermusik ya catin tulus ya gitu lah ya cuman tidak ya gue musik-musik gue gue juga gak ganggu musik lu seneng dengerin gak seneng ya masa sih tapi gak seneng hehehe seneng ya hehehe masa lancum 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 jangan lah ya kalo menurut gue industri musik di karawang buat sekarang-sekarang ini rada meredup ya soalnya ketika gue masih sekolah dulu tuh masih kenceng banget festival musik terus band-band lokal yang ada di kerawang dulu tuh ada pas SMP tuh apa namanya sweet apa sweet monday ya sweet apa sweet lulubi gitu sweet lulubi parik ada sweet lulubi gitu-gitu pokoknya band-band hello monday banyak kan ah iya hello monday gitu dan sebagainya ya cuman ya itu balik lagi berkutatnya di musik-musik popang yang tewet-tewet gitu kalo mas gue ya industri untuk industri sekarang sih kalo gue pribadi sebenernya banyak ya band-band dari karawang itu yang kualitasnya bagus dan recordingnya pun gak kalah nas dengan yang band-band lain iya gak kalah sama band-band Bandung lah band-band Bandung dan sebagainya di kota-kota besar dan di karawang sendiri tuh kurang kurangnya sih lebih wadah iya wadah untuk wadah untuk bermusiknya jadi kayak event-event musik tuh masih jarang masih jarang tapi sekarang kalo gue liat udah mulai banyak sih iya cuman buat ya event musik buat apa band-band lokal itu jarang mungkin lebih diperbanyak yang yang berkutat di buat event-event untuk band-band lokal ayo 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 undang kami kami juga istilahnya hidupkan lagi sekarang-sekarang sih fokusnya kan ya masih nothing to lose lah ya ibaratnya gak gak mencari apapun yang penting yang penting bisa main musik kami didengarkan secara live ya mungkin ya secara real dan penonton pun istilahnya gak joget gak apa-apa gak joget gak apa-apa yang penting apa ya enjoy aja mendengarkan aja kita kami juga seneng gitu ya kalo misalkan lagi ini ya asal didengerin aja gitu sih kalo target pasar sih kalo kita harap luas ya bisa mencakup semua ya soalnya emang lagunya juga easy listening denger dah easy listening lagunya emang enak juga buat didenger terus lagi santai kalo segmented gitu sih gak ya soalnya orang-orang ya gak gak ada sih yang bikin lagu kayak oh gue mau yang anak-anak muda didenger sama ini doang ya pasti ya pengennya sih pengen didenger semua cuman kan pasti kesaring lagi ya apa yang didengarkan sama orang-orang jadi gak ada sih sebenernya kalo untuk apa pengkotak-kotakan umur dan iya pengennya sih bisa didengarkan sama semua orang ini genre pengennya sih kalo bisa didengarkan dengan semua orang dan dinikmati oleh semua orang semua kalangan semua kalangan semua orang dan semua masyarakat sliding selanjutnya mau bikin EP tapi insyaallah tahun sekarang rampung ya kalo tahun sekarang gak rampung ke depan soalnya emang masih terkendala di musiknya sih masih terkendala di liriknya sih kita baru bikin tuh record tuh berapa? 3 ya? baru record 3 nah rencananya EP tuh mau ngeluarin 5 ya? 5 atau 6 5 atau 6 lagu ntar dipublish ya tapi kalo gue sih pengen bikin fisiknya juga buat EP kalo buat EP pengen bikin rilisan fisiknya itu itu iya play kaset CD kaset CD soalnya kalo vinyl belum tau gimana pengennya sih vinyl pengen ya pengennya sih vinyl ya yang sekarang kan ya dari musisi-musisi juga banyak yang pengen jadi dari back to 90s gitu kembali ke jaman dulu EP tadi apa yang disampaikan cuman kalo padepan sih ya sebenernya planning banyak ya dari EP ini tahun depan wah kita bikin album yuk guys kita bikin album kita promosinya kesini yuk guys atau rencana juga pengen ya nyoba-nyobain masuk demo masuk-masukin demo ke label-label lah ya pengen nyoba juga masuk-masukin demo ke label-label semoga aja masuk Universal Music ya biar bisa ke Jepang apa asa ya ya buat sama bisa di waktu deket ini pasti EP di O2 di tubuh aja sama album setelah rilis EP kita bakal lanjut agak garam album buat musiknya kita pastinya ngerock ngerock pasti ngerock banyak lead-lead Siamik dari Bapak Gepeng ayy bukan hahaha pokoknya pasti EP keluar abis itu kita garam album album udah jalan tinggal ditunggu aja selesai kampungnya udah ya tungguin aja karya dari kami wah thank you ya ya pokoknya tungguin aja hahaha hahaha pokoknya buat musisi-musisi keraong yang lain yang keren-keren gue tau disana masih ada yang keren pokoknya berkarya aja karya pertama pasti jelek jadi gak usah malu eh benar benar ya kan pasti jelek iya jadi lakuin aja musik kalian didengar musik kalian gak didengar pokoknya bikin aja dulu bikin aja jalanin jalanin dulu hasilnya belakangan pokoknya kalau mau berkarya berkarya aja karya mah gak ada matinya seni adalah ledakan itu poinnya itu poinnya seni adalah ledakan itu poinnya ya iyalah oke buat temen-temen semua jangan lupa dengerin healthy dental di semua platform musik digital ada di spotify Apple Music ada di diesel soundcloud semuanya udah ada jukes om ada gak om jukes ada om wow keren banget sudah bundling dong kemudian buat yang ingin tahu liriknya sudah ada di youtube ada video lirik ya video liriknya dari D0267 yang healthy dental sudah ada sudah bisa dinikmati di youtube dan instagramnya ada gak kalau buat platform social media kami ada di instagram dan youtube namanya apa namanya namanya di di titik 0267 itu untuk di instagram ya instagram kalau di youtube juga sama cuman gak ada titiknya ntar ada disini oke terimakasih yang udah nonton wawancara sama kita di teardrop media terimakasih juga teardrop media udah mau interview kita band baru karawang pokoknya umur jagung baru seumur jagung ya jauh jangan lupa juga subscribe teardrop media sama follow di instagram ya dan thank you for watching guys bye okay bye 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 okay